Intro Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call. Pada penutupan perdagangan di bursa saham Wall Street dini hari tadi terjadi pergerakan yang cenderung melemah. Bursa saham Amerika Serikat anjlok didorong oleh kekhawatiran mengenai potensi penarikan stimulus The Fed dan juga adanya pengetatan likuiditas di Cina. Berikut adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan di bursa saham Amerika Serikat. Indeks Dow Jones mengalami penurunan 0,94% dan ditutup di posisi 14.659,60. S&P 500 turun 1,21% berakhir di posisi 1.573,09. Sementara itu indeks Nasdaq juga mengalami penurunan sebesar 1,09% dan ditutup pada posisi 3.320,76. IHSG pada penutupan perdagangan kemarin juga tampak anjlok. IHSG ditutup turun 1,9% pada posisi 4.429,46. Sementara itu pada perdagangan di Asia pagi hari ini nilai tukar yen terhadap dolar Amerika Serikat cenderung mengalami penurunan lanjutan setelah pada penutupan perdagangan kemarin sempat menguat. Yen ditutup di level 97,70 dan saat ini bergerak melemah ke level 97,96. Pada perdagangan kemarin yen sempat mengalami penurunan hingga mencapai level terendah dalam 2 minggu belakangan pada posisi 98,71. Bursa-bursa saham di Asia pada perdagangan pagi hari ini tampak dibuka dengan melemah meskipun masih terbatas. Indeks Nikkei mengalami penurunan 0,04% sementara indeks Kospi di bursa Korea Selatan turun sebesar 0,24%. Demikian adalah FIBIS Morning Call pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!